Sementara itu, kedekatan antara kakak dan adik bisa ditunjukkan dengan banyak hal. Lalu bagaimana cerita dari Ririn Ekawati dan Rini Yulianti tentang persaudaraan mereka? Kakak beradik Ririn Ekawati dan Rini Yulianti selalu terlihat kompak di setiap kesempatan. Mereka selalu berusaha untuk meluangkan waktu untuk bersama. Kedekatan dan kekompakan mereka pun cukup beralasan, karena mereka hanya dua bersaudara. Ya deket banget, pokoknya di mana ada Ririn, biasa di situ ada Rini. Deket banget, karena kita cuma berdua saudara dan ya dua-duanya cewek, jadi kemana-mana suka bareng gitu. Jaraknya juga gak jauh. Jaraknya juga gak terlalu jauh, cuma 4 tahun aja. Teman-teman kita sama. Kakak aku tuh yang menurut aku cantik luar dan dalam, terus ke semua orang dia baik, terus fashionable. Kalau menurut aku Rini ini orang yang ngeramah sekali, fashionable juga bisa dilihat, very cute gitu. Dengan umurnya yang udah 29 tapi masih kayak anak kecil. Kalau aku orang yang sangat aku percaya, selain mama, ya adeku, apapun, ibaratnya ini semuanya luar dalam dia tahu. Jadi teman curhat yang baik dan dia pendengar yang baik sekali. Walaupun dia gak bisa kasih masukan apapun, dia cuma dengerin aja. Karena masalahnya kamu cerita itu-itu aja. Pasti ya, seminggu sekali aku kadang ke rumah. Jenguk mama, jenguk kakak, malah kadang nginep. Jadi karena suaminya beberapa kali sering keluar kota atau keluar negeri untuk kerja, aku selalu maksa dia untuk tinggal di rumah gitu. Dan kita harus punya quality time, gak akan ada yang berubah sebelum dia menikah sama dia setelah menikah. Paling ya memang agak sedikit berkurang, tapi paling gak ada quality time. Dan seminggu sekalilah kita berdua jalan bareng ya. Betul sekali. Tidak hanya kompak dalam kegiatan sehari-hari, Ririn dan Rini juga kompak dalam urusan berbelanja. Seperti penuturan mereka berikut ini. Iya, kita tuh seneng banget belanja yang kayak perintilan-perintilan, terus yang lucu-lucu, aksesoris, baju-baju murah. Itu seru banget. Jadi kita suka kerja dan ngumpulin uang. Biasanya kita suka traveling bareng. Dan biasanya kota yang pertama kita tuju adalah Bangkok. Karena di sana murah-murah banget ya. Kita jalan ke pasar-pasar, kita jalan ke department store yang emang murah-murah. Jadi kita selalu cari tempat-tempat yang terjangkau.